Ditinjau dari singkatnya usia manusia Mestinya sekarang ini Sekarang ini sudah tidak ada manusia Kena singkat Tapi mengapa sampai sekarang masih ada manusia? Padahal singkat Karena ada sambungan Ada silaturrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Atas berkata rahmat Allah yang maha kuasa Kembali dan bertemu lagi dengan channel kesayangan Anda Tasawuf Nusantara Merajut perdamaian dunia Channel yang bersumber dari kajian-kajian Beliau Murset Torikotus Siddiqiyah Sheikh Muntarullah Al-Mustafa Pada kesempatan kali ini Kita akan menyaksikan dan menimak bersama-sama Kajian sambungan dari video sebelumnya Tentang usia singkatnya manusia Seperti apa? Kajian pada kesempatan kali ini Langsung saja disimak Stay tune Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Usia jagad ini Milihatan tahun Usia manusia sangat singkat Ditinjau dari singkatnya usia manusia Mestinya sekarang ini Sekarang ini sudah dijaga manusia Kena singkat Kena singkat Tapi mengapa sampai sekarang masih ada manusia? Padahal singkat Karena ada sambungan Ada silaturrohim Silah itu bersambung Manusia yang akan datang Sambungan manusia sekarang ini Manusia sekarang ini Sambungan manusia yang dahulu Manusia yang akan datang Manusia sekarang ini Manusia yang dahulu Adalah umat manusia yang satu Umatan wahidah Kanan nasu Umatan wahidah Jadi Keabadian manusia didulani Karena ada silaturrohim Kerata sambung Menyambung Coba kalau tidak ada Sambungan Punah Tidak ada manusia Ya Alhamdulillah Silaturrohim Sambung menyambung itu Dijadikan Dijadikan Di dalam Negara kita Yaitu Silah yang kedua Kemanusiaan Silah pertama Ketuhanan yang maesah Silah kedua Kemanusiaan Maka kemanusiaan itu Ditajasut Makna Rantai Bersambung Rantai persegi Butir bulat Butir persegi Butir bulat Butir persegi Butir pat Itulah Tajasut Masuk dalam Negara kita Yaitu Silah Silah Yang Kedua Yang persegi Apa Yang persegi itu Dari Isyarah Hazah Dalam Al-Quran Yang bulat Itu Isyarah Perempuan Hazihi Hazah Hazihi Jadi Itu Sumbernya Dari Al-Quran Begitu Jadi Kalau kita itu Menghormati Dasar Negara Kita Menghormati Al-Quran Bayangkan Seandainya Semua Pesagi Semua Laki-laki Tidak ada Perempuan Punah Tidak ada Manusia Seandainya Semua Perempuan Semua Hazihi Semua Bulat Tapi Tidak ada Yang Laki-laki Punah Ada Laki-laki Ada Penempuan Tapi Tidak Sambung Punah Di mana Tempat Sambungan Gerasi Awal Gerasi Sekarang Disambung Di tempat Yang namanya Rohim Di perut Wanita Makanya Silatur Rohim Rohim itu Tempat Untuk Menyambung Manusia Dengan Menusia Supaya Adati Maka Lahir Di dunia Di Perintah Mengadakan Silatur Rohim Oleh Sebab itu Wajib Bukan Sunnah Wajib Bakti Kepada Ibu Bapak Ini Ini dalam Al-Quran Uskurli Wali Wali Daika Uskurli Pertama Kamu harus syukur Kepada saya Yang kedua Wali Daika Kamu harus syukur Kepada Dua orang Tuamu Bapak Ibu Meskipun Orang tua Kita Lain Agama Lain Aliran Lain Faham Tapi Di Perintah Tetap Berhubungan Yang Baik Ini Perintah Al-Quran Kalau Kita Tidak Mau Baik Kepada Orang Tua Kita Akan Menentang Allah Kita Menentang Al-Quran Apa Akibatnya Masya Allah Ada Pada Suatu Saat Sekabat Tanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Manakah Manusia Yang Patut Menerima Kebaikan Dari Saya Jawab Ya Rasulullah Um Muka Ibumu Lain Lain Tanya Lagi Ya Rasulullah Kembali Tanya Siapa Siapa Orang 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 Bagia Menerima Patut Summa Abuka Jadi Kepada Ibu Kita Itu Rasul Nyebut Tiga Kali Um Muka Um Muka Um Muka Tepada Bapak Summa Abuka Maka Sampai Ada Koyda Bahasa Arab Almar Atu Imadul Bilad Wanita Itu Tiang Negara Karena Begitu Hebat Rasul Semua Dosa Semua Dosa Di Dunia Ini Azabnya Ditangguhkan Nanti Di akhirat Kecuali Dosa Berani Kepada Dua Orang Tuhannya Dikenceng Di dunia Tidak Akan Ditangguhkan Di akhirat Makanya Walaupun Kita Sudah Mempunyai Kedudukan Tinggi Sudah Kaya Raya Harus Bakti Kepada Dua Orang Tua Karena Itu Jalan Kita Datang Ke Dunia Ini Kita Datang Dunia Ini Tidak Liwat Yang Bongkas Palang Jalan Kita Sejati Itu Dua Orang Tua Jadi Kalau Memang Tidak Bakti Kepada Orang Tua Di dunia Saja Sudah Tidak Tahu Jalannya Ke Akhirat Jalannya Itu Ada Di Dua Orang Tua Itu Jalan Kita Datang Ke Oleh Sebab Itu Maka Di Dalam Toreko Sidikia Saya Jadikan Pintu Gerbang Sidikia Harus Pertama Delapan Kesanggupan Pintu Gerbang Toreko Sidikia Pertama Bakti Sanggup Bakti Kepada Allah Dua Sanggup Bakti Kepada Rasulullah Dua Tiga Sanggup Bakti Kepada Dua Orang Tua Ibu Bapak Sanggup Bakti Kepada Sesama Manusia Karena Semua Manusia Ini Saudara Bakti Kebakaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Satu-satunya Kapal Kita Itu Ya Kapal Negara Republik Indonesia Wajib Menjaga Wajib Membela Nomor Empat Sanggup Lagi Nomor Yang Cinta Tanah Air Indonesia Kemudian Tujuh Sanggup Mengamalkan Toreko Sidikia Nomor Delapan Sanggup Menghargai Waktu Yang Dimaksud Waktu Itu Waktu Hidup Kita Harus Dinilai Harus Diisi Delapan Kesanggupan Itu Harus Diisi Bakti Kepada Allah Bakti Kepada Rasulullah Bakti Kepada Dua Orang Dan Sebagainya Itulah Namanya Menghargai Waktu Demikian Tadi Sudah kita Saksikan Sima Bersama Kajian Oleh Brio Mursi Torikotus Sidikia Syekh Mutarullah Al-Mustafa Semoga Beri Sampaikan Menjadi Wawasan Keilmuan Kita Dan Menambah Ketaatan Ketakuan Kita Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Demikian Semoga Beri Sampaikan Bermanfaat Bilahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh